Selamat pagi Hari yang daset Hari yang dimana Tuhan mau nyatakan isi hatinya Buat kita semua Mari kita menghampiri Tuhan dulu di pagi hari ini Mari kita berkata Lord we welcome you Lord we praise you Thank you for this wonderful morning Terima kasih buat pagi yang indah Pagi yang luar biasa Aku menyambut hari ini, aku menyambut kebenaranmu Aku menyambut rancanganmu atas kehidupan kami Terima kasih buat kebenaranmu I love you Father, I love you Holy Spirit I love you Jesus I praise you Lord Hallelujah Glory to you Thank you for the living word Living bread Glory In the name of Jesus Amen Pagi yang sangat luar biasa Pagi yang indah Kita ada bersama-sama lagi di pagi hari ini Luar biasa Nah Hari ini saya mau Membagikan satu hal yang Saya tulis di tagline Apa yang saya lihat dalam penglihatan Saya lihat ada penglihatan yang Datang kepada saya Dua hari yang lalu Tapi itu terus terngiang-ngiang Sampai pagi hari ini Saya mau bagi kepada Anda Saya melihat ada gelombang yang besar Dan Tuhan katakan Ini adalah momentum yang sangat luar biasa Dimana Tuhan mau supaya kita mengerti dan memahami I see the big wave Aku melihat gelombang yang besar Sedang bergulung Bergulung Masuk ke setiap kota Dimanapun kita berada It's a high wave Gelombang yang tinggi Sedang masuk Dalam kota Dan aku juga melihat Setelah aku melihat gelombang yang besar Saya melihat Dari kejauhan muncul ada Seperti orang-orang yang ada di atas gelombang Yang disebut the surfers Haleluya Yang disebut peselancar Lalu Tuhan memberikan arti Dari gelombang yang saya lihat Gelombang yang besar yang saya lihat Lalu muncul ada Peselancar-peselancar I see high waves And I see the Many surfers Aku melihat Peselancar-peselancar Yang ada di atas gelombang itu Dan inilah firman yang Tuhan katakan kepada saya Ini adalah orang-orang Yang Tuhan persiapkan Untuk menjadi Orang-orang yang mengikuti gelombang roh kudus Yang sedang bekerja di hari-hari terakhir The Lord is telling me That the generations That will flow with the wave of the Holy Spirit Generasi akan mengikuti gelombang roh kudus Sedang bermunculan Dan gelombang itu membaham mereka This wave brings them to the city To the towns To the islands Dan gelombang ini membaham mereka ke pulau-pulau Gelombang ini membaham mereka ke kota-kota Dimana orang-orang ini seperti orang-orang yang ahli Saya lihat Dalam penglihatan saya I see experts ya Expert surfers Tidak ada yang jatuh di gelombang itu Tidak ada yang jatuh di gelombang itu No one is falling apart No They are like a expert surfers Mereka adalah Seperti peselancar-peselancar yang ahli Yang berdiri di atas gelombang itu Yang terus mengikuti kemana pun gelombang itu pergi Masuk ke pulau-pulau Enter into every island City It's like The wave is getting higher and higher It's like a tsunami of waves Aku melihat seperti Tsunami yang besar Gelombang tsunami yang besar Masuk ke pulau-pulau Masuk ke kota-kota Dan anehnya Para peselancar ini ahli Gelombang sekalipun gelombangnya tinggi Tapi mereka tidak jatuh Mereka terus mengikuti kemana pun gelombang itu bergerak Dan waktu gelombang itu memasuki pantai When the waves enters coming into the seas Into the islands To the city City It's like a high wave It's like a tsunami wave Seperti tsunami yang besar masuk Dan membasahi Membanjiri setiap kota-kota Dan Tuhan katakan That is the last revival I'm gonna cause to every islands And every cities of the world Itu adalah gelombang revival Yang akan melanda pulau-pulau Yang melanda kota-kota Dimanapun gelombang ini bisa mengalir Seperti lawatan Seperti gelombang tsunami yang besar Tuhan katakan This is the last revival Haleluya Ini adalah gelombang revival Yang akan melanda kota-kota yang sangat luar biasa Dan Tuhan berkata begini Those who have been chosen Orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan Itu adalah orang-orang yang sudah masuk Di dalam pelatihan yang kuat Tuhan katakan They are experts Mereka adalah orang-orang yang ahli Mereka adalah orang-orang yang sudah memasuki Masa-masa trainee Masa-masa trainings They are already being trained by God Mereka sudah dilatih oleh Tuhan Dan mereka menjadi peselancar Peselancar yang kuat Nah dah Sehubungan dengan itu Tuhan memberikan ayat ini kepada saya Di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7 Yesaya 43 ayat yang ke-7 Berkata begini Semua orang yang disebutkan dengan namaku Yang ku ciptakan untuk kemuliaanku Yang ku bentuk Dan yang juga ku jadikan Everyone who have Whom has my name upon it Dia katakan Whom have I have formed ya Aku sudah bentuk For my glory Says the Lord These are the generation That the Lord has formed Inilah generasi yang Tuhan telah bentuk Yang atasnya namaku Because my name My name is upon them Namaku ada atas hidup mereka And I have formed them I have made them for my glory Tuhan katakan Aku telah membentuk mereka Aku telah menjadikan mereka Untuk kemuliaanku Dan ternyata Tuhan katakan Inilah generasi yang telah melewati Masa proses Hallelujah Praise God Inilah generasi yang telah melalui Masa proses Tuhan katakan I have strengthened them Tuhan katakan Aku telah menguatkan mereka I have formed them They have strong muscles Hallelujah Mereka memiliki otot-otot yang kuat Inilah generasi yang telah melalui Masa pembentukan Yang telah melalui Masa proses Kata Tuhan Dan otot-otot mereka menjadi kuat Dan Tuhan katakan They are ready to ride my wave Hallelujah Mereka siap untuk Menjadi peselancarku Katakan For my wave is coming Hallelujah Sebab gelombangku sedang datang Gelombangku menyerbu pulau-pulau Gelombangku is coming To the islands To the cities To the towns It will cause Great tsunami Of the wave of the holy spirit Itu akan mengakibatkan tsunami Revival yang besar Dari roku Dan orang-orang yang bergerak Di atas gelombang roh kudus Itulah orang-orang yang telah melalui Masa training yang besar Yang telah dilatih otot-otot mereka Iman mereka telah dipersiapkan Mereka tidak tenggelam Mereka tidak jatuh Di atas gelombang itu Tapi justru mereka menikmati Gelombang besar ini Dan Tuhan katakan Inilah generasi yang sedang dilahirkan Ini adalah generasi yang dimunculkan Tidak lagi Ada batasan usia There is no limitation of ages Says the Lord Tidak ada lagi There are no Mereka bukan disebut generasi They are not called baby boomers Generasi X Generasi Y But they are the same generation Mereka ada generasi yang sama Melampaui batas usia Regardless of ages Says the Lord Tapi these are generation That has been gone Through process of time Through trainings Yang telah melalui Masa-masa pelatihan Dan Tuhan katakan Mereka akan dipersiapkan Untuk kemuliaan Tuhan Dan kalau ini adalah generasi Yang Tuhan mau sampaikan kepada Anda Berarti Anda adalah generasi yang Tuhan katakan Aku telah mengizinkan kalian Melewati satu proses Aku telah mengizinkan kalian Melalui satu proses pembentukan Dan siap Tuhan katakan Untuk aku Pakai untuk kemuliaanku Dan inilah generasi Yang akan siap berselancar Dengan roh kudus Karena itu saya mau katakan kepada Anda Be strong and take courage ya Pengalaman apapun yang Anda sudah lalui Apakah Anda melalui Masa-masa yang keras dalam hidupmu Masa-masa yang penempaan yang kuat Ketahui lah You have been prepared by God For the last move of God For the last wave of God Anda telah dipersiapkan oleh Tuhan Untuk masuk di dalam gelombang pergerakan Tuhan Hari-hari terakhir Praise the Lord Dan dimanapun Siapapun Anda Anda akan masuk di dalam Satu musim revival yang besar 2018 Be ready Dan bersiaplah orang-orang yang telah aku latih Orang-orang yang telah aku didik Orang-orang yang telah persiapkan Untuk ada di dalam gelombangku yang besar Mereka tidak akan tenggelam They are not going to be drawn No They are going to ride upon my wave Mereka akan berselancar di atas gelombangku Dan mereka akan menyerbu kota Dan tahukah Anda Generasi seperti ini Sudah dinubuatkan di dalam Yoel pasal yang kedua Dalam Yoel pasal yang kedua Saya mau bacakan Yoel 2 ini dia Yoel 2 ayat yang kedua Yoel 2 ayat yang kedua Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut Suatu hari berawan dan kelam pekat Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang Suatu bangsa yang banyak dan kuat Yang serupa itu tidak pernah ada Sejak perubah kala Dan tidak akan ada lagi Sesudah itu turun temurun Pada masa yang akan datang Biar saya baca dalam bahasa Inggris Yoel 2 Chapter 2 verse 2 Dikatakan gini A day of darkness and gloominess A day of clouds and thick darkness Like the morning clouds Spread over the mountains Of people who come great and strong Hallelujah The like of whom has never been Nor will there ever be any such after them Even for many successive generations This is what the Lord is telling me The last generation strong And might have been gone through trainings Sudah melalui training Tuhan katakan These are the last Surfers of my way Hallelujah Ini adalah generasi peselancar Yang akan mengenderai Gelombangku yang sangat besar Dan Tuhan katakan Tidak ada yang dapat menghalangi mereka Tidak ada yang dapat menahan mereka Saya baru kembali dari Bandung Dan saya juga menyampaikan pesan yang sama di Bandung Saya katakan bangkitlah generasi Sebab generasi ini harus segera muncul Di hari-hari terakhir Generasi yang mampu untuk berjalan Karena mereka telah dilatih Karena para peserver Adalah orang-orang Bukan orang-orang yang awam But they have been gone through trainings Mereka sudah dilatih Caranya berselancar dengan baik Dan orang-orang yang mau dilatih Orang-orang yang mau dibentuk Yes Orang-orang yang mau dilatih Orang-orang yang mau dibentuk oleh Tuhan Itulah orang-orang yang mau dipakai Yang dipersiapkan Untuk ada di dalam gelombang akhir hari-hari ini Jadi sekali lagi Saya mau kuatkan Anda Apapun Cara Tuhan membentuk Anda Cara Tuhan mempersiapkan Anda Membuat otot-otot rohanimu menjadi kuat Tuhan membuat fondasi yang dasyat Atas hidupmu Imanmu menjadi kuat Dan Anda adalah orang-orang yang terpilih Untuk ada di arena Tuhan Di hari-hari terakhir God has chosen you Anda harus tahu itu Anda sudah dipilih Karena itu Mari bangkitkan dirimu Kuatkan dan tegukan hatimu Sebab Anda akan dipakai Tuhan Untuk kemuliaan Tuhan Untuk menjadi saksi dari kebesarannya Saya melihat akan ada banyak terobosan Saya lihat generasi ini tidak bisa dibentuk Tidak bisa ditahan Mereka akan penetrate Mereka akan masuk kepada setiap aspek hidupan manusia Ke pemerintahan Ke seni Ke olahraga Ke bisnis Mereka akan ada di semua Di semua aspek hidupan manusia Di semua aspek hidupan manusia Mereka akan ada di dalam Di bisnis Di marketplace Di pemerintah Di usia Di selebritas Ini generasi yang disediakan oleh Tuhan Mereka tidak akan tergantung Mereka tidak akan tergoncang Tapi mereka akan menjadi kuat Mereka akan masuk bersama dengan roh kudus Lalu mereka akan menjadi bukti Dan menjadi saksi dari kebesaran Tuhan Dimanapun mereka berada Impact is going to take place Impact itu akan terjadi dalam hidup mereka Karena itu berbagailah Anda Apapun yang Anda alami saat ini Jangan khawatir Jangan menjadi kecil hati Don't get downhearted But strong be strong Sebab Tuhan memanggil Anda Dengan caranya yang ajaib Supaya dimanapun Anda berada Anda dapat menjadi saksi Dan menjadi berkat bagi banyak orang Sebab kesaksian tentang kemuliaan Tuhan Harus muncul Dan Tuhan pakai siapa lagi Kalau bukan kita semua Jadi buat Anda yang menyaksikan live streaming Selama ini bersama-sama dengan saya Ingat ini Kuatkan ketegukan hatimu Anda dipilih Untuk ada di arena Tuhan Yang ada di hari-hari ini Dan hidupmu pun akan diberkati Keluargamu akan diberkati Usahamu akan diberkati Sebab Tuhan sedang memakai Anda Untuk menjadi saksi Dari kemuliaannya So I declare I prophesy You are the generation Whom God has prepared To be the expert servers Anda adalah generasi yang sudah Tuhan relatih Tuhan persiapkan Untuk menjadi peselancar Peselancar Yang ahli Dan Anda akan masuk Dimanapun Tuhan mau Anda masuk Supaya Anda menjadi pemberita-pemberita Dari Injil hari-hari terakhir Dimana kemuliaan Tuhan Me akan dinyatakan Buat kita semua So mari kita memasuki hari ini Dengan suka cita Mari kita berkata Thank you God Jadi kalau Anda di dalam pembentungan Jangan khawatir Jangan kecewa ya Tapi God is training your muscles Tuhan melatih otot-otot terhanimu Supaya Anda menjadi seperti yang Tuhan mau Di hari-hari ini So God bless you Move on again Bergerak lagi Masuk lagi di dalam rancangan Tuhan pada hari ini Sebab Tuhan menyertai Anda Tuhan tidak pernah meninggalkan Justru semua perbuatan iblis Yang pernah terjadi dalam hidupmu Sedang dipulihkan Sedang dipulihkan And God is forming you back again Tuhan sedang membentuk Anda kembali Menjadi ciptaan Yang penuh dengan kemuliaan Jangan melihat dirimu lagi menjadi lama Tapi berbangga dan bersuka citalah Bahwa aku telah dibentuk oleh Tuhan Aku telah dibentuk oleh Tuhan Justru ternyata Aku sedang dijadikan oleh Tuhan Supaya aku dipakai Untuk kemuliaannya Ingatnya Saya 43 E7 Dan Yowel 2 Ayat yang kedua You are the ones that God has called Anda adalah gentas yang dipanggil Tuhan katakan Anda menjadi pelaksana firman Yang sangat luar biasa Praise the Lord Sampai jumpa lagi dalam perenungan yang berikut Semakin hari Semakin tajam Semakin jelas Karena identitas kita pun harus semakin jelas Dan Tuhan melengkapi kita Tuhan menyertai kita Roh Tuhan menyertai kita Dan kita pasti mampu Untuk mengatasi Segala sesuatu Yang Tuhan izinkan untuk kita lalui Karena jalan yang Tuhan mau kita tembuk Sesungguhnya jalan yang dasyat Hallelujah Amen God bless you all I love you And I love you And I love you Tinggal di dalam panggilan Tuhan Dan berjalanlah terus Jangan menoleh ke belakang Come on Ride the wave Mari kita mulai belajar Berselancar Di atas gelombang roh kudus Makin tinggi gelombangnya Makin cepat Makin dasyat God bless you Hallelujah Sampai berjumpa lagi I love you And I love you And I love you Stay focused Stay blessed Stay rejoice Stay on fire Stay deep in the revelation Stay alive And stay connected With the covenant of Yeshua Tuhan Yesus memberkati kita semua Hallelujah Amen And amen And amen Everywhere you are Hallelujah Praise the Lord The service of God Is arising Amen Praise God